Mari kita butuh Bukalah mata rohani kami Supaya ketika kami membaca firman Kami memilih wajah Yesus dengan jelas di dalam hidup kami Bukalah telinga rohani kami Supaya ketika kami mendengar firman Kami mendengar suara Yesus Menang lebih jelas Supaya kami boleh mintaan ikan dalam hidup kami Berfirmanlah kepada kami Tuhan Karena kami setiap mendengarkan Dari nama Tuhan Yesus kami berbohong Shalom saudara sekalian Kita bersyukur kepada Tuhan Kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan Kita akan lanjutkan pelajaran kita dari kitab Ruth Hari ini kita memasuki Ruth Fasal kedua Dengan tema Tidak Ada Lagi Kepalitan Nah segera sekalian kita sudah belajar Ruth Fasal pertama Dua kali khutbah Dan hari ini kita akan membaca Ruth Fasal kedua Ada 23 ayat Saya mengajak segera membuka Ruth Kitab Ruth yaitu kitab setelah hakim-hakim di perjanjian lama Kita akan mengambil waktu untuk membaca Bagian cerita ini Ruth Fasal kedua Ayat 1 sampai dengan ayat ke-23 Cerita tentang Ruth pertama kali bertemu dengan Boaz Saya akan bacakan ke segera sekalian Ayat pertama Naomi itu mempunyai seorang setanah dari pihak suaminya Seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek Namanya Boaz Maka Ruth perempuan maaf itu berkata kepada Naomi Biarkanlah aku pergi ke ladang Memungkut bulir-bulir celai di belakang orang yang murah hati kepadaku Dan saat Naomi kepadanya Pergilah anakku Pergilah dia Lalu sampai di ladang dan memungkut celai di belakang penyabit-penyabit Kebetulan dia berada di tanah Milit Boaz Yang berasal dari kaum Elimelek Lalu datanglah Boaz dari Berlehen Dia berkata kepada penyabit-penyabit itu Tuhan kiranya menyertai kamu Jawab mereka kepadanya Tuhan kiranya memberkati Tuhan Lalu kata Boaz kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu Dari manakah perempuan ini? Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab Dia adalah seorang perempuan Moab Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab Tadi dia berkata Ijinkanlah kiranya aku memungkut dan mengumpulkan celai Dari antara perkas-perkas celai ini di belakang penyabit-penyabit Begitulah ia datang dan terus ibu Dari pagi sampai sekarang Dan sekalipun, seketikapun Ia tidak berhenti Sesudah itu berkatalah Boaz kepada abu Dengarlah dahulu anakku Tidak usah engkau pergi memungkut celai ke ladang lain Dan tidak usah juga engkau pergi dari sini Tetapi tetaplah dekat pekerja-pengerjaku perempuan Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerjaku lelaki Jangan mengganggu engkau Jika engkau haus, pergilah ke tempat ketempayan-tempayan Dan minumlah air yang dijedok oleh pengerja-pengerja itu Lalu sujudlah rup menyembah dengan mukanya sampai ke tanah Dan berkata kepadanya Mengapakah aku mendapat kebelas kasihan daripadamu Sehingga Tuhan memperhatikan aku Padahal aku ini seorang asing Boaz menjawab Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu Yang engkau kelakukan kepada mertuamu Sesudah suami memati Dan bagaimana engkau meninggalkan ibumu, bapakmu Dan tanah kelahiranmu Serta pergi ke suatu bangsa yang dahulu engkau tidak kenal Tuhan kiranya membalas perbuatanmu ini Dan kepadamu kiranya dikaruniakan upamu sepenuhnya oleh Tuhan Alah Israel Yang dibawa sayangnya engkau dapat berlindung Kemudian berkata lalu Memang aku mendapat balas kasihan daripadamu Ya Tuhan Sebab Tuhan telah menghiburkan aku Dan telah menenangkan hati hambamu ini Walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hambamu perempuan Ketika waktu sudah makan Ketika sudah waktu makan Berkatalah puas kepadanya Datanglah kemari Makanlah roti ini dan celupkanlah suamu ke dalam sukar ini Lalu tutuplah ia di sisi penyambit-penyambit itu Dan puas menunjukkan berhenti kandung kepadanya Makanlah roti sampai kenyambahkan ada sisanya Setelah ia bangun untuk memungkuk pulang Maka puas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya Dari antara berkas-berkas itu pun Ia boleh memungkuk Janganlah ia diganti Bahkan haruslah kamu dengan sesengaja menarik sedikit-sedikit Dari onggokan jelah itu untuk dia Dan meninggalkannya Supaya dipungkuknya Janganlah berlaku kasar terhadap dia Maka ia memungkuk di ladang sampai petang Lalu ia mengirik yang dipungkuknya itu Dan ada kira-kira se-eva jelai banyaknya Yang kandunglah itu Lalu masuklah ia ke kodok Ketika mertuanya melihat apa yang dipungkuknya itu Dan ketika dikeluarkannya Dan diberikannya kepada mertuanya Sisa yang ada setelahnya itu Maka berkatalah mertuanya kepadanya Dari mana? Di mana? Di mana engkau memungkuk? Dan di mana engkau bekerja hari ini Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu Lalu diceritakan ialah Kepada mertuanya itu Siapa? Ia bekerja Katanya Nama orang Pada siapa aku bekerja hari ini Ialah puas Sesudah itu berkatalah nauni kepada menantunya Diberkatilah kiranya orang yang Orang itu oleh Tuhan Yang rela mengaruniakan kasih setianya Kepada orang-orang yang hidup dan yang mati Lalu nauni berkata kepadanya Orang itu kaum kahabat kita Dialah salah satu orang yang wajib menembus kita Lalu kata rup Perempuan mau utuh Lagi pula ia berkata kepadaku Tetaplah dekat pengerja-pengerjaku Sampai mereka menyelesaikan seluruh penyambitan di lalangku Lalu berkatalah nauni kepada rup Menantunya itu Ya anakku Sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pengerja-pengerjanya perempuan Sebaiknya engkau jangan disusahi orang di ladang lain Demikianlah rup tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Buas untuk memungut sampai musim menuai jelai Dan musim menuai kandung telah berakhir Dan selama itu dia tinggal pada bertuahnya Demikian pembacaan Setelah kembali kepada kitab rup Kalau saya mengandaikan diri saya seorang sutradara Dan saya mau menjadikan kitab rup Ini sebuah film Maka rup fasal pertama saya akan memakai gambar hitam putih Kenapa hitam putih? Karena rup fasal pertama isinya adalah kegagalan Isinya adalah kepahitan Isinya adalah keputus asaan Di dalamnya adalah gambaran penderitaan Sekelompok orang Nah memasuki fasal kedua Maka saya sudah mulai menggantikan Ya film atau gambar yang saya buat Saya akan memasukkan warna-warna lain ke dalam film tersebut Film itu tidak lagi hitam putih Tapi sudah berwarna Kenapa? Karena memasuki fasal kedua dari kitab rup Maka kita sudah menemukan pengharapan Dan sukacita yang muncul di dalam kitab rup Tersebut khususnya fasal kedua Nah setelah kita bertanya Apa yang menyebabkan fasal satu dari kitab rup itu gambarnya adalah hitam putih Jawabannya adalah kesalahan seorang yang bernama Eli Melek Yang meninggalkan Tuhan Yang pergi ke negeri Moab Meninggalkan Israel Israel adalah tanah perjanjian Tanah penuh berkat oleh Tuhan Dia tinggalkan Dia pergi ke satu negeri Negeri Moab Negeri musuhnya Tuhan Negeri terputus Di sana dia mencerita Di sana dia mengalami kebahagiaan Pelajaran yang dapat kita peroleh dari fasal pertama kita rup Adalah tidak mungkin ada kebahagiaan sejati Di luar kehendak Tuhan Sekaya apapun saudara Setinggi apapun kedudukan saudara Kalau saudara menjauhi Tuhan Kalau saudara tidak dekat dengan Tuhan Saudara tidak mungkin mendapatkan kebahagiaan sejati Saudara tidak mungkin mendapatkan kedamaian yang sungguh-sungguh Itulah yang dialami oleh Eli Melek dan keluarganya Namun dari fasal pertama kita perut Kita menarik satu pelajaran yang sangat penting Di akhir dari fasal pertama Diceritakan Naomi mengalami kesadaran Dia sadar bahwa dia bukan milik negeri Moab Dia adalah bangsa Israel Dia adalah kaum terpilih Dia adalah orang yang seharusnya diberkati Tuhan Tidak hidup terputus di negeri Moab Negeri asing Dan dia mempunyai keberanian Dia kumpulkan segala keberanian Dia pulang ke negerinya Dia pulang ke negeri dimana ada berkat Tuhan Dan dia mencari Tuhan di negerinya di Israel Dan mulai saat itu Maka pengharapan dan kesuka citaan Muncul di dalam kehidupan Naomi Nah saudara apa yang terjadi Itu mirip dengan sebuah ilustrasi Yang dikirimkan seseorang kepada saya beberapa hari yang lalu Orang mengatakan hidup ini seperti satu buku Halaman pertama itu adalah waktu lahir saudara Halaman terakhir itu adalah waktu mati saudara Dan diantaranya banyak sekali lembaran-lembaran Dan di dalam setiap lembaran setiap hari kita isi Kita isi dengan catatan yang baik Catatan yang indah Kita bisa isi dengan catatan yang buruk Ada kalanya kita isi dengan hal-hal yang menyenangkan Tuhan Ada kalanya kita isi dengan hal-hal yang menyakiti sesama Namun saudara sekalian Ada satu kenyataan dari setiap buku yang ada Yaitu seberapa purutnya halaman yang saudara-saudara buat Seberapa kotornya hitamnya halaman yang saudara-saudara buat Saudara bisa tinggalkan halaman itu Dan saudara bisa masuk ke halaman baru Saudara selalu punya kesempatan Membuka satu halaman baru Dan itu masih bersih Dan saudara masih bisa isi Dengan tinta-tinta emas Dengan tulisan-tulisan yang memuliakan Seperti itulah kehidupan manusia Seperti itulah kehidupan Naomi Berapa hitamnya masa lalunya Betapa jahatnya perbuatan Eli Melek Meninggalkan Tuhan pergi ke negeri asing Sekarang dia sadar Lalu dia perjalanan kembali ke Israel Mencari Tuhan Dan disanalah mulai ada Suka cita dan pengharapan Jadi kalau saya simpulkan secara sekalian Fokus fase pertama dari kita perut Adalah kesalahan manusia Yang membawakan kesengsaraan dan penderitaan Yang membawakan kekelapan di dalam kehidupan Dan fokus fase kedua Adalah kesetiaan Tuhan Yang membawakan restorasi Yang membawakan pemulihan Kepada kehidupan manusia Dan itulah yang kita pelajari Dalam fase dua pada hari ini Di fase dua ini saudara sekalian Dari cerita yang kita bacakan tadi Kita belajar dua pelajaran yang sangat penting Yang pertama saudara sekalian Hal kita mengatakan Kesetiaan dan anugerah Tuhan Itu tidak tergantung kepada kesetiaan dan anugerah Dan kesetiaan manusia kepada Tuhan Kesetiaan Tuhan Tidak tergantung kepada kesetiaan manusia Maksud saya saudara sekalian Jadi kalau Tuhan setia Dia selamanya setia Manusia tidak setia Tuhan tetap setia Manusia tidak mencintai Tuhan Tuhan tetap mencintai manusia Kesetiaan Tuhan Tidak tergantung kepada setiaan manusia Sebenarnya di bagian belakang fasal pertama Kita belajar iman Naomi Iman Naomi itu mewakili iman sebagian besar kita Iman kita Dan iman Naomi Adalah iman yang dibangun di atas Fenomena yang terjadi di dalam kehidupan kita Kalau hidup kita lancar Maka kita katakan puji Tuhan Kita katakan Tuhan Maha Kuasa Tuhan Maha Hebat Tapi ketika hidup kita mengalami kesulitan Penderitaan Tidak jarang di antara kita Mulai menyalahkan Tuhan Mencelah Tuhan Bahkan meragukan kebaikan Tuhan Itulah iman Naomi Ketika hidupnya lancar Dia memuji Tuhan Ketika hidupnya tidak lancar Dia marah kepada Tuhan Dia mencelah Tuhan Tetapi justru di fasal kubah Menggambarkan kasih setia Tuhan Bertolak belakang dengan iman Naomi Kasih setia Tuhan Tidak tergantung kepada Bagaimana kondisi manusia Apapun yang terjadi Tuhan tetap setia Memberkati Dan mencukupkan kebutuhan Naomi Nah setelah dalam cerita Elimelek dan Naomi Kita semua tahu Yang bersalah itu adalah Elimelek dan Naomi Karena mereka yang memutuskan meninggalkan Israel Tanah perjanjian Tanah penuh berkat Pindah ke negeri Moab Negeri musuh Negeri yang dimusuhi oleh Tuhan Diputuk oleh Tuhan Salah mereka sendiri Salah mereka meninggalkan sumber kebahagiaan Dan setelah itu Elimelek mati Tuhan hanya mati Dan setelah itu Semua hartanya habis Apa yang terjadi pada Naomi Ketika dia berjalan Tuhan Dia menyalahkan Tuhan Beberapa minggu lalu Saya sudah ceritakan Tiga kali Naomi menyalahkan Tuhan Dan yang paling kentara Adalah pasal 1 ayat 29 Ayat 21 pasal 1 Dia mengatakan Tuhan yang mendatangkan Malah betaka ini kepadaku Aku pergi dengan suami Aku pergi dengan dua anak Aku pergi dengan harta yang banyak Lalu suamiku mati disana Anakku mati disana Harta ku habis disana Aku pulang sebagai canda yang miskin Semua ini Karena Tuhan Menimpakan malah betaka Kepadaku Nah saudara sekalian Memang aneh Naomi Yang sama dia Yang pergi dia Yang berdosa dia Ketika dia mengalami kepanitan Dia marah kepada Tuhan Bahkan menyebarkan Fitna tentang Tuhan Kepada banyak orang Apakah Tuhan tahu semua kejadian ini? Tuhan tahu Tuhan melihat Eli Melek Dan Naomi pergi Sebelumnya Tuhan sudah memberikan perintah Jangan pergi ke negeri asin Tinggal lagi Israel Disana ada berkah Tapi Eli Melek Melanggar perintah Tuhan Apakah Tuhan tidak melihat Mereka susah disana Tuhan melihat Apakah Tuhan mendengar Naomi Tiga kali dan semua dia Tuhan mendengar Apakah Tuhan mendengar Naomi Menyebarkan fitnah Tentang kejahatan Tuhan Di tengah-tengah bangsa Tuhan mendengar Kalau saudara berada Di posisi Tuhan Bagaimana perasaan saudara? Kemungkinan saudara akan marah Saudara-saudara Apa-apa ini Yang berbuat dia Yang bersalah dia Kok saya yang disalahkan? Saya mencoba kasih ilustrasi Saudara-saudara Lalu saudara punya Satu kerabat di Indonesia Lalu dia berkata kepada saudara Saya ingin sekali tinggal di Singapura Saya ingin sekali tinggal Bekerja di Singapura Lalu saudara Berusaha Mencarikan pekerjaan untuk dia Mencarikan tempat tinggal untuk dia Dan membawa dia datang Membayarkan tiketnya Membuatkan pasportnya Bawa dia sampai ke Singapura 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 Dia bekerja Dan dia segera Dia punya pekerjaan yang mantap Dia mau beli rumah kondos sendiri Dia sudah tinggal nyaman Lalu satu hari dia pacaran Dan saudara tahu pacarnya ini tidak baik Dan saudara menasihati dia Jangan pacaran dengan dia Nanti kamu ditipu dia Tapi dia bilang Jangan kandu saya Lalu dia pacaran Dan benar-benar Segera sekali Di akhir Atau setelah dia pacaran Satu hari Dia ditipu Habis-habisan oleh pacarnya Dia dipuang Diterlantarkan oleh pacarnya Rumahnya Diterima pekerjaan yang hilang Ketika dia dalam keadaan terlantar Seperti itu Di depan rumah saudara Dia berterlihat Kenapa kamu bawa saya ke Singapura Siapa suruh kamu bawa saya ke Singapura Kalau kamu tidak bawa saya ke Singapura Saya tidak akan terlantar seperti ini Kenapa kamu tidak memperingatkan saya Saya kata melarang saya terpacaran dengan dia Lalu dia sepankan kepada semua orang Mereka akan segera kerjakan Segera akan angkap dia Masukin ke kolam Kucuk-kucuk Segera dia rendah Rasanya Mau dia apain Segera orang seperti itu Tapi Tuhan tidak demikian kepada Naomi Ketika Naomi bersalah Dia salahkan Tuhan Tuhan dengar Tuhan tahu Tapi Tuhan Tidak menghukum Naomi Bahkan Tuhan melimpahkan Naomi Dengan berkat yang besar Dengan memberikan pemelihatan Kecukupan di dalam teknik Sudara itulah Tuhan kita Tuhan yang sangat baik Tuhan yang sangat setia Tuhan yang tidak membalaskan kejahatan kita Dengan kejahatan Tapi melimpahkan kejahatan kita Dengan kasih setia yang berlimpah Sudara dan saya mau jujur Kalau Tuhan memperlakukan kita Sebagaimana kelakuan kita Sebagaimana isti hati kita Habis kita semua di dalam hidup Siapa disini yang berani berkata Saya jujur setia di hadapan Tuhan Seberapa sering kita mengikahi iman kita Seberapa sering kita menjual Tuhan kita Seberapa sering kita tidak berterima kasih kepada Tuhan Tapi Tuhan tetap setia Sabar Sabar Penuh dengan berkat Memberikan tuntunan dan pertolongan kepada kita Jadi sederhana Pelajaran kita hari ini Tuhan yang na'omi Adalah Tuhan yang luar biasa baik Dan itulah Tuhan yang kita sembah Itulah Tuhan yang menjadi Allah kita Bahkan sederhana sekalian Alkitab meratakan Tuhan yang begitu baik itu Yang datang ke dalam dunia Mati bagi kita di kayu salib Supaya dosa kita diampuni Dan setiap kita yang percaya kepadanya Mendapat hidup yang ketah Tuhan tidak hanya kita membukung na'omi Tapi Tuhan melimpahi na'omi Dengan kasih setia yang berlimpah Terbukti sederhana sekalian Tuhan menjaga kelangsungan hidup na'omi Memberikan dia makanan yang cukup Memberikan dia tempat tinggal yang cukup Bahkan mengirikan pelitung kepada dia Supaya dia tetap dapat bertahan hidup Nah sederhana kalau kita baca Memang seolah-olah yang berbuat baik Kepada na'omi Itu adalah puas Itu sesuatu kebetulan Ternyata tidak sederhana sekalian Kalau sederhana baca teliti Itu sesuatu kata yang penting Di ayat ketiga pasal dua tadi Disana dikatakan Ruth pergi mencari celai di latang Lalu kata Kebetulan dia berada di latangnya Puas Wah sederhana kata kebetulan di Indonesia itu Suka kita pakai sederhana sekalian Kebetulan tidak ada yang matur Tiba-tiba dia berada di latang Seolah-olah tidak ada yang matur Tidak Dalam bahasa aslinya kata kebetulan ini adalah Yang terjadi adalah Jadi ceritanya adalah Ruth keluar dari rumah na'omi Pergi mencari celai di latang Dan yang terjadi adalah Ruth masuk ke latangnya Boas Kalau kebetulan tidak ada yang matur Tapi dalam bahasa Alkitab itu Yang terjadi adalah Tuhan mengatur Supaya Ruth masuk ke latangnya Boas Tuhan yang mengatur Supaya ketika Ruth sedang bekerja Boas muncul Tuhan yang mengatur Supaya terjadi pertemuan Antara Ruth dan Boas Jadi kita tidak percaya Apa yang dikatakan kebetulan Di dalam edipan kita Segala sesuatu Ada tangan Tuhan yang mengatur Ada tangan Tuhan yang mengintervensi Ada tangan Tuhan Yang membuka talan bagi kita Dan tangan Tuhan itulah Yang sering kita sebut Sebagai sepasang tangan Yang tidak kelihatan Sepasang tangan yang tidak kelihatan Tapi nyata di dalam edipan kita Dan sepasang tangan itu Adalah tangan yang penuh kasih Tangan yang penuh kuasa Yang seringkali mengintervensi kehidupan kita Yang seringkali membuka talan di depan kita Yang seringkali menutup talan kita Kalau kita berjalan salah Yang seringkali mempelai kita Ketika kita merasa susah Yang seringkali menghapus air mata kita Ketika kita menangis Sepasang tangan yang tidak kelihatan itu Sangat nyata di dalam kehidupan Naomi dan bro Dan sangat nyata di dalam kehidupan Segera dari saya Ketika saya merefleksikan bagian ini Saya merenungkan kehidupan saya Saya tidak bisa menyangkau Bahwa saya bisa sampai hari ini Di dalam perjalanan hidup saya Banyak sekali Tangan yang tidak kelihatan itu Terlibat di dalam kehidupan saya Saya akui atau tidak Itu terlibat di dalam kehidupan saya Ada kalanya ketika saya menemukan jalan untung Ada jalan di depan terbuka Apakah itu kebetulan tidak Saudara sekalian Tangan yang tidak kelihatan itu Membuka jalan bagi saya Ada kalanya ketika saya berada di jalan yang tersesat Ketika saya berada di dalam jalan orang berdosa Ada tangan yang menghalangi saya Atau membukakan dosa saya Supaya saya berhenti Supaya saya bertobat Itu tangan yang tidak kelihatan Ketika saya sedih Saya merasakan Ada pelayan kasih Ada tangan Yang memberikan kekuatan kepada saya Dan tangan itu tidak kelihatan Setelah itu tangan saya Tangan yang membuka jalan bagimu Tangan yang membuka jalan bagi namamu Tangan yang membuka jalan bagi puas Tangan yang membuka jalan bagi saudara Dan sayang Saudara tangan itu tangan yang maha kuasa Tangan itu tangan yang maha kuasa Tangan itu adalah tangan yang sepul Dan itulah Tuhan yang kita sembah Pelajaran pertama kita hari ini Saudara sekalian Kesepian Tuhan tidak berlupa Dia adalah sang tangan yang tidak kelihatan Yang selalu bekerja bagi kebaikan kita Dan apapun yang tidak hadapi sekarang Saudara sekalian Jangan lepaskan diri dari tangan itu Karena lepas dari tangan itu Kita akan seperti ele meleka Dan hidup di dalam keselesaian Pelajaran kedua Tuhan bukan hanya penuh kasih Tapi Tuhan bekerja melalui manusia Seringkali Tuhan bisa intervensi secara supranatural di dalam kehidupan kita Tapi kalau kita baca Tuhan lebih sering bekerja melewati tangan-tangan manusia Kalau kita baca Kita perlu di fasal kedua Tuhan meminjam tangan dua orang Untuk mengubah kondisi Naomi Nah di fasal satu saudara sekalian Naomi itu kalau dikambar dengan buah Dia adalah buah kopayu Wajahnya panjang Wajah panjang berarti Muka masam Muka kurang Tetapi di fasal kedua Dia mempunyai muka pulak Semangka Dia tersenyum besar Tuhan memakai tangan dua orang Untuk membuat pebayang menjadi semangka Tuhan memakai tangan dua orang Untuk membuat celan Di akhir fasal pertama Menjadi ujian di akhir fasal kedua Kalau kita baca akhir fasal pertama Naomi berkata Tuhan yang menimpakan celaka ini kepada tu Tapi di akhir fasal kedua Naomi berkata Terpujilah Tuhan yang memberkati orang itu Dan orang mati Oh saudara lihat betapa cepatnya mulut manusia berubah ya Baru satu fasal saudara sekalian Yang satu mencela Yang kedua Itu sudah memuji Tapi setiap yang memubah ini Tangan dua orang Boas dan Ruh Tangan buas dan tangan Ruh Dipakai oleh Tuhan Untuk membuat kepahitan Di dalam kehidupan Ruh Dan Naomi Menjadi kehidupan Penuh pengharapan Dan sukacita Nah saudara sekalian Karena waktu Kita tidak akan belajar Yang baik buas maupun Ruh Tapi kita cuma belajar Dari buas saja Bagaimana dari buas Kita belajar Supaya juga bisa menjadi Tangan yang dipakai oleh Tuhan Untuk kemuliaan teman-teman Setelah Boas itu mempunyai tiga kekayaan Kekayaan pertama Di ayat satu dikatakan Boas adalah seorang yang kaya raya Ya ayat satu Naomi mempunyai seorang sanak Dan dia suaminya Seorang yang kaya raya Nah kalau setelah baca bahasa Indonesia Kaya raya Konotasinya kemana Pikirannya kemana Wah kaya raya ini adalah orang Bahasa kerennya ini orang pokai Wah Hartanya banyak Di Singapura kondonya sepuluh Di Indonesia vilanya lima pulas Di China perusahaannya tiga pulas Wah ini orang kaya raya Betul itu arti pertama dari kaya raya Tapi dalam bahasa aslinya Sudah sekalian Kata kaya raya Itu melebihi kekayaan materi saja Itu lebih ditujukan kepada Kekayaan karakter Kekayaan sifat Seseorang mempunyai karakter yang baik Mempunyai sifat yang baik Sehingga di dalam masyarakat Dia dihormati Dia mempunyai kekuasaan Dia mempunyai pengaruh Bahasa kerennya Dia adalah seorang tokoh masyarakat Yang dihormati orang Bukan karena dia kaya Bukan karena dia berkuasa Tapi karena sifatnya baik Karakternya terpuji Mempunyai integritas di dalam kehidupan Tidak semena-mena Ketika dia berkuasa Dia tidak menindas yang lemah Ketika dia mempunyai kesempatan Dia selalu membantu orang banyak Itu artinya kaya raya di dalam hal tersebut Jadi tidak hanya sekedar kaya Kalau kaya barang Kaya materi Banyak orang punya Tetapi kaya karakter Kaya integritas Kaya kehidupan Yang bisa menjadi teladan Itu sedikit orang punya Sebenarnya sekedar Jadi kotak Bethlehem pada waktu itu Ya menurut seorang penafsi Menyatakan Pasti semua orang kotak Bethlehem itu Kenal namanya Seorang yang bernama Buas Jadi kalau kita punya kesempatan Naik kapsul apa Sekarang kita balik ke Jangan Nyaruh Ya Cuuu Balik ke Jangan Nyaruh Lalu kita masuk ke kotak Bethlehem Kita tanya kepada orang Kenal Buas? Oh Buas kenal Kenal Buas? Buas kenal Semuanya kenal Saudara-saudara Terkenal bukan karena jahat Tapi terkenal Karena kebaikan hatinya Karakternya yang minta Masa bayangkan Kalau analoginya sekarang Saudara-saudara sekalian ya Lo saudara ke Indonesia Saudara ke Jakarta Saudara-saudara tanya Kenal Ahok? Wah rata-rata kenal Saudara-saudara sekalian ya Ya siapa disini yang tidak kenal Ahok? Rata-rata kenal ya Kenal Ahok? Kenal saudara sekalian Orang Kalimatan pun kenal Orang Sumatera pun kenal Kenal Ahok? Kenal saudara sekalian ya Karena dia orang yang terkenal Terkenal karena apa? Karena ketegasannya Karakternya Saudara ke Jakarta Kenal Timofius? Timofius yang mana ya? Ya saudara Banyak yang tidak kenal ya Ikayu itu tidak semua kenal Saudara-saudara sekalian Yang angkat Jakarta Nah sebenarnya itu beka Saudara-saudara sekalian Jadi itu yang membuat Bawas itu menjadi seorang yang berbeda Kekayaan Yang menunjukkan dia orang yang Sungguh-sungguh dihormati Di dalam masyarakat Kehormatan di dalam masyarakat itu Tidak bisa dibeli dengan kuat Tapi beli Dengan karakter Itu semua pernah belajar Dan biasa di sekolah Kita kenal ada dua jenis guru Guru pertama Guru yang ditakuti Kenapa ditakuti? Karena karang Saudara-saudara Ya zaman saya sekolah itu Guru masih main tangan Saudara sekalian ya Kalau ribut sedikit Penghapus terbang Saudara-saudara sekalian ya Nah kalau kita siap Tidak ingat Kena yang belakang Saudara-saudara Penghapusnya Tidak menurun Saudara-saudara sekalian ya Sekarang sudah tidak boleh Nah guru begitu sangat Ditakuti Saudara-saudara Tapi di belakang Saudara-saudara namanya Habis saudara-saudara Dijadikan guru Ya Begitu ya Saya masih ingat Saudara-saudara sekalian Ya waktu kami masih kecil Masih sekolah Saudara-saudara Nah Kalau pacang Alhamdulillah Saudara Ya guru yang kalah ini Warah-warah Marah sini Alhamdulillah Marah sini Alhamdulillah Saudara-saudara Tapi ada satu guru Yang dihormati Saudara-saudara Guru yang dihormati Hati-hati 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 Itu kehormatan Tidak bisa dihormati Dan itulah Buas Karakternya Yang kedua Buas itu Kayakan kemurahan Hati-hati Hatinya itu Dibenuh dengan Kasih yang melimpah Setelah Ingat latar belakang Kita perlu Ruh itu Hidup pada zaman Hakim-hakim Zaman hakim-hakim itu Zaman seperti apa Aku kan menggunakan Kalimat yang sangat indah Sangat indah Untuk menggambarkan Kitab hakim-hakim Pada zaman hakim-hakim Setiap orang Berbuat apa yang benar Menurut pandangannya sendiri Itu bahasa yang indah Tapi kenyatanya adalah Bahasa sebenarnya adalah Pada zaman hakim-hakim Yang berlaku Adalah hukum Rimah Di mana semua orang Sangat egois Semua mementingkan diri sendiri Itulah yang disebutkan Melakukan yang baik Menurut pandangannya sendiri Saudara-saudara Ada penindasan Yang kaya menindas Yang miskin Yang berkuasa menindas Yang tidak berkaya Itulah zaman hakim-hakim Saudara-saudara Zaman seperti itu Muncul satu orang Yang begitu murah Muncul satu orang Yang begitu baik Itulah buas Sebenarnya kalau kita Baca kitab perut Dan kita katakan Buas jadi orang-orang Biasa saja Kita sudah acungkan jempol Sebenarnya Misalnya ketika buas melihat Perut Memulai jilatannya Buas bilang Ya udah biarin aja Jangan nganggung dia Udah cukup jilatannya Kita sudah acungin Buat jempol Buas Ini orang yang baik Kalau dia tidak Uji rut Itu sudah baik hati Tetapi Apa yang dilakukan oleh buas Buas melakukan Ketika hal Yang menunjukkan Betapa murah hatinya dia Yang pertama Dia menjamin Keselamatan gerut Dia berkata kepada Pekerja laki-laki Awas lu ya Kalau kandung dia Kamu hadapannya dengan saya Wow big post Awas ya Kalau kamu sentuh dia Kamu dipecah hal ini juga Wah kira-kira Kalimannya seperti itu Jadi dia melindungi rung Dia tidak punya kewajiban Tapi dia melindungi rung Yang kedua Saudara sekalian Dia menawarkan Makanan dan minuman Untuk orang Kalau kamu Kalau kamu haus Minum saja di sana Kalau kamu makan Ayo makan bersama dengan saya Saudara bisa bayangkan Saudara ya Seterata Berapa Seterata yang dilewat Ini big post Pemilik Rung itu siapa Rung itu janda Orang asing Pengumut Jelai Sisa jelai Bahasa sekarang itu Adalah Pengumis Dari bangsa asing Itu dia melewati Berapa Seterata masyarakat Lalu Boaz Menghapus semua Seterata itu Dan mengajak Dia akan bersalah Yang ketiga Boaz memberikan Bonus kepada Yang sengaja Sisakan Jelai-jelai Supaya Bersambung Apakah Dia cuma berlaku Begitu pada Ruth Saudara sekalian Saya tidak tahu Tapi kalau kita Lihat Boaz Kemungkinan Dia akan lakukan Demikian kepada Semua perempuan Asing Atau orang miskin Yang membecerai Kembalinya Boaz Buat biasa Urahani Bayangkan sekarang Kalau dalam konteks Urahani Terus terkena sampai ke Karonggoni Saudara sekalian Karonggoni Itu yang pagi-pagi Ya Kadang-kadang di rumah saya Ada bapak-bapak Bawa dongangan Kumpulin panang bekas Saudara sekalian Karonggoni Karonggoni Ya orang bekas Dia beli Ya baju bekas Dia beli Saudara sekalian Nah itu pengumpul Panang bekas Nah satu hari Orang karonggoni Lewat rumah Saudara 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 tidak marahin Saudara sudah baik Biasanya dimarahin Tidak orang saja Ya Tidak marahin Lalu saudara Bukain Buku pintu Saudara keluarkan Koran Untuk dia Lalu korannya Banyak sekali Dia bilang Berapa ini Saudara bilang Tidak usah bayang Kuasa untuk boku Saudara Saudara berbanyak hati Kemudian Saudara buka Buka pintu Saudara sekalian Lalu Saudara suruh dia masuk Panas ya Kemudian duduk dulu Saudara Tepang akan Buka kulkas Bikin es Kasih dia minum Dua jempol Saudara sekalian Ya sudah dua jempol Kemudian Saudara bilang Istiqlal itu disini Saudara buka tv Punya air Lasi untuk dia Jempolnya sudah habis Saudara sekalian Dua ya Kaki naik Saudara sekalian Kita jempol untuk saudara Nah saudara bayangkan Apa yang dilakukan oleh Bukan hanya Memberikan tempat bagi Menurut Tapi saudara bilang Saudara bilang Maaf Ini tinggal disini Saya akan masak Untuk kamu Saudara ke pasar Ke sanksiung Ke Ndews Beli Apa Ayam Saudara masak Dan saudara ajak Dia makan Saudara sekalian Semua jempol Jempol totangga pun Dikinjam Untuk saudara sekalian Ada tidak orang Seperti ini Di zaman ini Saudara bilang Itu kalau ada orang Seperti ini Orang hatinya Itulah zaman sekarang Saudara sekalian Orang berkuat Baik hati Tapi itulah puas Kemurahan hatinya Itu melimpah Melimpah Di dalam hatinya Meskipun dia Kaya raya Meskipun dia berkuasa Tapi dia Sangat murah Dan yang terakhir Puas Itu kaya iman Bagaimana kita tahu Puas kaya iman Ayam Tampak berkata Depan dia dari leher Sampai kelakar Apa yang dia tanyakan Kepada penyakitnya Ya Kalau biasa di pos Datang itu Berapa om seni hari ini Untung atau rugi Nah gitu ya Enggak Dia mulai dengan apa Tuhan menyertai Memotorkan Saudara sekalian Lalu dipalas oleh pekerjaannya Tuhan memberkati Saya kira ini bukan Bahasa bahasi Saudara sekalian Ini sudah jadi Kebiasaan Dari puas Dan anak buahnya Sehingga otomatis Dipalas Saudara sekalian Ya Kalau Saudara sekalian Kalau Saya sudah biasa Kalau saya naik Bimber saya selalu bilang Shalom Saudara sekalian Saudara sudah Biasa balas Shalom Kalau saya kasih Satu salam yang agak aneh Saudara-saudara Pasti bingung Mau jawab apa Nah saudara sekalian Buas Sekali Saut langsung Dipalas Itu menunjukkan Kebiasaan Ada Tuhan Di dalam Hati puas Ada Tuhan Di dalam Hati pekerjaan Ke pekerjaan Puas Dia bukan hanya Orang yang salai Tapi dia Tumarkan kesalahan Kepada anak buahnya Dan yang kedua Di ayat ke-12 Dia berkata kepada Ruth Ruth Aku sudah dengar ceritakan Kamu baik Kalau kamu baik Tuhan yang mahu puasa itu Akan membalas kebaikan Itu kata Boas Kepada Ruth Yang kedua Kamu Boleh berlindung Kepada Tuhan itu Dia pakai bahasa yang indah Bernaung Di bawah sayapnya Tuhan Saya percaya Di sini Boas Tidak sedang berteori Tapi Boas Sedang menceritakan Pengalaman hidupnya Bagaimana dia Berkuat baik Kepada sesama Tuhan membalas Kepada dia Bagaimana dia mengalami Kesulitan Mengalami bahaya Dia berlindung Di bawah sayap Tuhan Dan dia begitu yakin Berkata kepada Ruth Ruth Aku sudah mengalami Kamu pasti akan mengalami Kalau kamu percaya Kepada Tuhan Yang sedang Sekarang saya percaya Kekayaan ketiga Yang mempengalui Dua kekayaan pertama Kenapa Ruth Kaya-Kaya Bos Kaya karakter Kenapa Bos Kaya kemurahan Nabi Karena dia Kaya iman Artinya dipenuhi oleh Kasih Tuhan Kesetiaan Tuhan Yang tidak berubah Sehingga dia bisa menjadi Berkata Bagi sesama Akhirnya Bos Dibakai oleh iman Untuk mengubah hidup Naomi Yang penuh dengan Penderitaan Menjadi hidup yang bahagia Penuh dengan Semua Hidup di jaman Hakim-hakim Memang sangat Susah Dan di tengah-tengah Hidup yang sulit itu Lahirlah seorang yang Menama Bos Menjadi berkat Bagi sesama Bagaimana hidup Jaman ini Kau hidup di jaman Hakim-hakim saja Yang susah Lalu jaman ini Enak Sudah Ketika saya Mereka Mereka Sedap Adam Dan hawa Jatuh Kedalam Dosa Dunia ini Sudah berlaku Satu hukum Hukum Rimbah Cuma Fenomenanya Berbeda Hukum Rimbah Di jaman Hakim-hakim Itu Full color Semua orang Bisa melihat Hukum Rimbah Di Singapura Hari ini Tetap berlaku Cuma Lebih halus Dan dibungkus Dengan paket Yang luar biasa Tidak Hidup di Singapura Juga berlaku Hukum Rimbah Dan di tengah Rimbah Hukum Rimbah Masyarakat Dan kehad ini Tuhan Memanggil Saudara Dan saya Untuk mempersembahkan diri Menjadi puas Kayakan Kaya kemurahan Kaya iman Supaya kita bisa Menorbankan Kepada orang-orang Di sekitar kita Saya setiap lalu Menyimpulkan Hidup manusia Dengan Diga jenis Manusia bisa Diga jenis Jenis pertama Manusia Dia adalah Sumber Kepahitan Walaupun Dia pergi Dia membawa Kepahitan Semoga Di sini Tidak ada Itu Tuhan yang Paling Paling Saya jadi manusia Biasa Biasa aja Biasa-biasa Saya tidak Ganggu orang Orang tidak Ganggu saya Kalau orang tidak Ganggu saya Saya tidak Ganggu Kalau orang tidak Berbuat baik Saya tidak Berbuat baik Saya biasa Biasa saja Tapi yang ketiga Tapi yang ketiga Adakah manusia Sebagai puas Yang bisa Membawa mereka Mengubah Kebahitan Menjadi Mengharapkan Dalam Kebahitan Sudah termasuk Yang mana Sudah termasuk Yang pertama Bertolak Kalau sudara Sudara sadar termasuk Yang kedua Sudara juga Perlu Bertolak Kenapa Karena Kristus Mati untuk Sudara Bukan Supaya Sudara menjadi Manusia Biasa-biasa Lagi Sudara 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 Biasa Biasa terlalu Banyak Di dalam Dunia Dan biarlah Kita berdua Kita belajar Menjadi Puas Di cara Tuhan memberkati Kita Mari kita berdua Kiranya Tuhan menolong kami Supaya kami Tidaknya Mendengar Kita Biarlah Dan di dalam Kedudukan kami Kita Sempat Memiliki kami Menjadi Seolah Bukan Dengan Tuhan Yesus Kita Berdua Amin